Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang berkah ya. Kali ini om akan membawakan alu cerita film perampokan yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Special 26. Film ini menceritakan sebuah perampokan di India pada tahun 1987 yang menyasar korbannya adalah para koruptor dan pengusaha kotor. Cara perampokannya pun bisa dibilang out of the box karena tidak menggunakan senjata, melainkan menggunakan kecerdasan dan tipu muslihat. So, mau tau gimana keseruan film ini? Nggak usah pake lama sop, member Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah kantor cabang CBI. Nah, for your information, CBI itu seperti FBI kalau di Amerika. Kalau di Indonesia ya kayak mirip-mirip BIN atau KPK ya. Ya pokoknya menginvestigasi tentang kejahatan korupsi dan penggelapan pajak itulah pokoknya. Kalau salah mau dikoreksi di kolom komentar ya sob. Di sini, salah seorang petugas CBI terlihat sedang menelpon ke polisian untuk meminta backup karena CBI akan melakukan penggerebekan. Tak pake lama, kepolisian dan CBI pun langsung bergerak menuju TKP. Ternyata, lokasi penggerebekan adalah kediaman salah seorang menteri di India. Di sini, pimpinan CBI yang bernama PK Sharma langsung menunjukkan surat tugas penggerebekan. Singkat cerita, anggota CBI dan kepolisian melakukan penggeledahan di rumah menteri itu untuk menemukan barang bukti korupsi yang dilakukannya. Karena tidak ingin ketahuan, istri dari sang menteri mencoba menutup-nutupinya. Tetapi, ketika salah satu lemari dibuka, terlihat banyak tumpukan uang cash yang diduga sebagai uang hasil korupsi. Tak hanya itu, tim yang memang sudah sangat berpengalaman dalam menemukan persembunyian uang hasil korupsi, berhasil menemukan barang bukti hampir di segala penjuru rumah. Sedangkan, para polisiannya bisa melihat petugas CBI menjalankan tugasnya. Singkat cerita, semua barang bukti di rumah itu berhasil didapatkan. Di sini, sang menteri mencoba berunding dengan Sharma. Pak Menteri yang terhormat, katanya, mencoba menyuap Sharma agar tidak mengambil barang bukti korupsi itu. Tetapi, Sharma yang tegas langsung menampar dengan kerasan menteri. Tidak ada yang kebal hukum di mata PK Sharma. Camkan itu. Di sini, Sharma meminta kepada Inspektor Polisi Ranversing untuk mengabari kantor pusat kepolisian. Bila CBI akan membawa barang bukti korupsi menteri itu, segera ke markas besar. Dan meminta Ranvers untuk menunggu di TKP sampai anggota CBI yang lain datang dan membawa sang menteri ke markas untuk diadili. Di sini, Santi berkata kepada Ranvers, Lihatlah mereka, mereka melakukan tugasnya dengan benar. India butuh orang seperti mereka. Di perjalanan pulang, barulah terlihat sifat asli dari mereka. Ternyata, mereka adalah para penipu dan perampok ulung yang diketuai oleh Ajai. Sesampainya di markas, mereka langsung berganti pakaian dan segera berpencar agar sulit dilacak. Sedangkan di kediaman menteri, Inspektor Ranvir mulai curiga. Karena sampai sore, tidak ada anggota CBI lain yang datang untuk menjemput sang menteri. Di sini, Ranvir kemudian kembali menghubungi kantor pusat. Dan diketahui bahwa CBI tidak pernah melakukan pengerbekan di rumah menteri yang dimaksud. Karena tahu dia sudah dibohongi oleh CBI palsu, Akhirnya Ranvir mengatakan kepada menteri, Pak, misi pak, sepertinya saya melakukan kesalahan kecil. Kesalahan kecil matamu, cok. Duitku habis di gondol. Aduh, piung, piung, piung. Beberapa hari kemudian, terlihat Joginder mengecek semua koran. Untuk mengetahui apakah perampokan kemarin masuk berita di koran atau tidak. Ternyata tidak ada satupun koran yang memberitakan perampokan uang hasil korupsi menteri tempoh hari. Karena tidak ada berita di koran, akhirnya Ajai memerintah ke Joginder untuk menjual barang-barang berharga dan membawa uang cash untuk dibagi. Tak lama, Ajai menelpon Sharma. Dia mengatakan akan membagi hasil rampokan kemarin di tempat Sharma, sekaligus datang untuk menghadiri pesta pernikahan anak dari Sharma. Di tempat persembunyiannya, Ajai melihat wanita cantik di balkon sebelah. Dan seperti film India, mereka saling tatap-tatapan. Eh, ini kan emang film India ya? Tetapi, tatap-tatapan mereka akhirnya harus berakhir ketika bapak tuh cewek, luar pakai kaos singlet. Melihat ada cowok cakep, pria langsung dandan abis-abisan dan sengaja membuang sebuah surat di jalan. Berharap, Ajai mengambilnya. Ya, dah kayak PDKT jaman SMP aja nih mbaknya. Di lain tempat, karena kecolongan kepala kepolisian mendatangi rumah sang menteri. Di sini, Kapolda meminta sang menteri untuk melajukan laporan kerampokan agar kepolisian bisa segera mengusut kasus ini. Tetapi sang menteri tidak mau melapor karena dia tahu uang yang dicuri adalah uang hasil korupsi. Bila dia melapor kehilangan uang itu, maka sama saja dia cari mati. Kapolda mengatakan, bila Anda tidak membuat laporan secara resmi, maka kami juga tidak bisa melakukan investigasi dan para tersangka akan bebas karena tidak ada dakwaan untuk mereka. Tetapi sang menteri tetap memilih tidak melaporkan daripada reputasinya hancur. Karena kejadian itu, Inspektor Renvir dan Santi diskor untuk sementara waktu karena kesalahannya tempoh hari. Beberapa hari kemudian, semua member Anjay berkumpul di Jaipur untuk membagi hasil rampokan dan menghadiri pernikahan anak Sharma. Malam harinya diadakan pesta pernikahan dan film India tanpa joget ibarat kata ngopil pakai jempol. Nggak kerasa mantap. So, joget dulu, tarik man. Keesokannya, Anjay berniat kembali. Di sini, Sharma mengatakan dia sudah tua dan ingin menikmati masa tuanya. Sharma berkata dia ingin segera pensiun. Tetapi Anjay berkata, kau tak akan ingin pensiun karena perampokan yang kita lakukan sudah seperti oksigen untukmu. Kemudian, Anjay memberikan uang dan tiket pesawat untuk perampokan selanjutnya. Di New Delhi, terlihat seorang ayah yang sedang mengantar anaknya memasuki bis jemputan. Tak lama, istrinya yang punya bemper melenungu memberikan telpon kepada pria itu. Ketika menerima telpon, dia langsung bergegas pergi dengan Vespanya. Tapi ini bukan Satmorillo ya. Ternyata, pria itu adalah anggota CBA yang sangat dizegani, Wasem Khan. Di sini, Wasem mendapatkan informasi tentang transaksi terlarang. Tak lama, Wasem memerintahkan penangkapan tersangka. Karena ketahuan, tersangka langsung kabur. Kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Adakan aksen yang sangat epic pun terlihat ketika Wasem, dengan heroiknya, menendang baja hingga terguling. Jujur, ini adakan paling keren yang pernah om lihat. Avenger aja gak ada apa-apanya. Karena sudah terpojok, akhirnya tersangka mengancam akan melompat dari gedung. Tetapi Wasem malah membantu untuk tersangka dengan menamparnya. Di bawah terlihat Ranvet dan Santi yang saat ini sedang diskor melihat kejadian itu. Di tempat lain terlihat Anjay mendatangi sebuah sekolah di mana pria mengajar sebagai guru. Di sini ternyata, pria dan Anjay sudah menjadi pasangan kekasih. Tak hanya itu, pria juga mengetahui pekerjaan Anjay sebagai perampok. Kesokannya di Mabes Polisi, Wasem ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan penyelidikan perampokan menteri tempoh hari. Ternyata, dalam kurun 2 tahun terakhir, sudah terjadi 13 perampokan dengan modus operandi yang sama. Atasannya menyuruhnya bekerja sama dengan Inspektor Ranfer. Di sini, Wasem menghina Ranfer karena bisa ditipu dengan mudahnya. Wasem meminta Ranfer menceritakan kronologi pencurian kemarin. Singkat cerita, Wasem ditemani Ranfer mulai melakukan investigasi mendalamnya. Sedangkan di tempat lain, Anjay dan timnya sedang merencanakan perampokan kembali. Terlihat, tim Anjay datang ke sebuah apartemen. Pada saat memasuki kamar, terlihat di sana sudah penuh dengan polisi dan anggota CBA yang asli. Di sini, Serma terlihat gugup. Tetapi dengan ketenangan Anjay, dia dapat berpura-pura mengatakan bahwa mereka dari dinas pajak dan berpura-pura salah kamar. Untungnya, para CBA itu percaya dengan omongan Anjay. Tak lama, mereka sampai di kamar yang benar. Di sini, kembali Anjay and the gang melakukan pengledahan. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan barang bukti yang dimaksud. Tetapi, masalah baru muncul ketika mereka hendak keluar dari apartemen itu. Ternyata di sana sedang terjadi demo. Dengan kecerdikan Anjay, dia malah meminta bantuan kepala CBA untuk mengangkut hasil rampasan mereka ke mobil dengan lancar. Alhasil, kali ini pun, Anjay berhasil menjarah dan menipu para polisi dengan mudah. Malam harinya, berita perampokan berkedok petugas pajak pun sampai ke teringa Wasem. Di sini, Wasem tidak peduli bila korban tidak ingin melaporkan kejadian perampokan itu. Dia memaksa para korban untuk melaporkan secara resmi agar media bisa tahu bahwa telah terjadi perampokan dengan modus baru. Keesokannya, Anjay memberikan selamat kepada Sharma. Ternyata benar, berita perampokan kemarin sudah masuk ke koran. Anjay mengucapkan selamat karena keinginan Sharma untuk pensiun akhirnya akan segera terwujud. Di Mabes, Ranfer akhirnya menemukan berkah Sharma. Dia yakin 100% bahwa Sharma lah yang menipunya tempoh hari. Di sini, Ranfer yang punya dendam pribadi langsung ingin menangkap Sharma. Tetapi, Wasem mencegahnya karena saat ini belum ada bukti yang kuat untuk menangkapnya. Wasem yang sudah tahu alamat Sharma memerintahkan anak buahnya untuk menyadap telpon di rumah Sharma. Dengan berpura-pura menjadi petugas telpon, salah satu anak buah Wasem menaruh alat penyadap di telpon tempat Sharma. Di tempat lain, Anjay menemui pria dan dia berkata akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Anjay meminta pria ikut dengannya. Tetapi, pria yang kecewa dengan Anjay tidak mau mengikutinya dan meninggalkannya seorang diri. Beberapa hari kemudian, Anjay memindahkan pusat komandonya ke sebuah hotel mewah. Dia merencanakan satu lagi perampokan besar dalam karirnya. Tak lama, dia menjelaskan rencananya kepada Sharma. Tanpa tahu bahwa saat ini pembicaraan mereka telah disadap oleh CBI. Karena itulah, pihak CBI langsung tahu tentang rencana Anjay dan lokasi dia menginap saat ini. Karena semua anggota Anjay telah teridentifikasi, Wasem meminta anak buahnya untuk membuntuti anggota Anjay. Beberapa hari kemudian, rencana perampokan terakhir mereka pun dilaksanakan. Setiap tim melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Dan jelas, tanpa mereka sadari, mereka diikuti oleh agensi BI. Di sini terlihat Anjay membuat cap CBI palsu dan datang ke kantor koran lokal untuk menaruh iklan di koran itu. Tak lama, agensi BI yang membuntuti Anjay memeriksa iklan apa yang dibuat oleh Anjay. Sedangkan di bandara, Anjay menjemput timnya yang baru saja sampai di Mumbai. Begitu juga dengan Wasem yang langsung ikut terbang ke Mumbai dari Delhi. Malam harinya, agensi BI menjelaskan investigasi mereka ketika mengikuti Anjay. Di sini diketahui bahwa Anjay menaruh iklan nobongan pekerjaan untuk menjadi agensi BI untuk 22 orang. Sedangkan di kamar hotel, Anjay menjelaskan semua rencananya untuk pekerjaan terakhir mereka. Dia sengaja membutuhkan banyak orang yang terlibat karena perampokan kali ini akan menjadi perampokan terbesar dalam sejarah mereka bekerja dan menjadi yang terbesar dalam sejarah perampokan di India. Ketika Anjay mengatakan bahwa target mereka adalah toko perhiasan Bufa Dasinga yang mana itu adalah toko perhiasan terbesar di India. Semua tim langsung terlihat bengong. Tak lama, mereka terlihat sangat girang karena itu adalah mangsa yang sangat besar. Di tempat lain, Wasem meminta memasukkan anak buahnya dalam pendaftaran kerja esok hari. Kesokan paginya, para pencari kerja mulai membaca iklan lombongan itu dan mulai masuk dalam perangkap Anjay. Di hotel, Anjay telah mempersiapkan semuanya. Seolah-olah CBI benar-benar melakukan perekrutan. Ballroom hotel terlihat penuh dengan orang-orang yang ingin melamar pekerjaan. Di sini, silih berganti, Sharma dan Anjay berpura-pura melakukan interview. Sore harinya, terpilih 22 orang yang masuk ke seleksi pertama perekrutan itu. Dan diketahui, ada 2 orang anggota CBI yang masuk dalam 22 orang anggota itu. Setelah itu, Anjay menjelaskan bahwa besok akan diadakan ujian praktek penggerebekan. Lulus tidaknya mereka akan ditentukan besok pada saat penggerebekan berlangsung. Malam harinya, tim Anjay sibuk untuk memalsukan surat perintah penggerebekan dan kartu tanda anggota untuk ke-22 orang tim barunya. Di tempat lain, pria terlihat akan dinikahkan oleh keluarganya. Tetapi, terlihat tetangganya mengantarkan sebuah surat dari Anjay. Melihat surat itu, pria terlihat terdiam tanpa mengeluarkan kata-kata. Pada saat semua persiapan selesai, semua member kembali ke kamar masing-masing. Tak lama, kamar Syerma kedatangan tamu. Di sini, Wasemang interogasi dan mengancam Syerma. Syerma yang ketakutan karena diancam akan dibunuh, akhirnya menjelaskan semua rencana perampokan mereka. Dari lokasi perampokan, jam perampokan, dan metode yang akan dilakukan. Anjay mengatakan bahwa operasi perampokan besok diberi kode spesial 26 karena ada 26 orang yang terlibat. Wasem juga menanyakan latar belakang dari Anjay. Di sini, Syerma menjelaskan semuanya. Ternyata, Anjay dulu bercita-cita menjadi agensi BI. Tetapi, berkali-kali mengikuti tes, dia selalu gagal karena tidak bisa memberikan uang pelicin. Hmm... kayaknya kenal nih sama metode pungli kayak gini. Mirip-mirip sama kayak negara yang katanya kayak hasil alam itu loh. Tapi yang benar-benar kaya cuman para pejabatnya sih. Tapi lupa nama negara itu kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Karena dendam, akhirnya Anjay malah menjadi perampok dan mengatasnamakan si BI. Diketahui juga, ternyata mereka sudah menjalankan perampokan model seperti ini semenjak 25 tahun yang lalu dan tidak pernah sekalipun perampokan mereka gagal. Wasem di sini merasa takjub karena hanya dengan 4 orang mereka bisa menjalankan perampokan tanpa tercium pihak perwajib. Di sini, Wasem menawarkan sebuah kerjasama. Dia meminta Sharma tetap dalam rencananya seolah-olah mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Dia meminta Sharma berkhianat kepada Anjay dan sebagai gantinya hukuman Sharma akan lebih ringan daripada tim yang lain. Di sini Sharma malah tertawa karena moto dari Anjay adalah tidak akan ada yang bisa menangkapku walaupun dewas kalipun. Tetapi karena ketakutan dan tidak memiliki pilihan lain, Sharma menerima tawaran itu. Di lobby hotel, Wasem tak sengaja bertabrakan dengan Anjay. Menyadari dia barusan bertabrakan dengan buruannya, akhirnya Wasem mencoba mendekati Anjay. Di bar, mereka saling mengobrol. Di sini Anjay mengaku sebagai pengusaha ekspor impor yang sedang berbisnis di Mumbai. Untuk menguji Anjay, pada saat Anjay meninggalkan bar, Wasem dengan sengaja membuang uangnya dan mengatakan, Shar, apakah ini uangmu? Anjay langsung mengambil uang itu dan pergi meninggalkan Wasem. Di sini Wasem menyimpulkan Anjay adalah orang yang sangat culas dan serakah. Keesokan harinya, hari di mana pengerbakan toko perhiasan. Di sini Sharma terlihat gugup dalam memberikan briefing. Di tempat lain, Wasem dan anak buahnya mendatangi toko perhiasan target dari Anjay. Di sini, pemilik toko terlihat gugup ketika CBA datang ke tokonya. Seperti, dia menyembunyikan sesuatu. Tetapi, Wasem di sini tidak datang untuk menginvestigasinya, melainkan untuk memperingatkan rencana perampokan. Di sini, Wasem meminta pemilik toko untuk memindahkan semua perhiasannya dan menggantinya dengan yang imitasi. Pemilik toko yang tidak ingin hartanya raib akhirnya mengikuti arahan dari Wasem dan memindahkan semua perhiasan itu ke rumah penyimpanannya. Tak hanya itu, Wasem juga memerintahkan anak buahnya untuk menjaga daerah di sekitar toko perhiasan dan menaruh sniper di atas gedung. Wasem juga memerintahkan run fair untuk memantau informasi dari Sarma. Nah, di lain tempat juga terlihat pria yang berpamitan dengan neneknya dan pergi membawa koper. Tak lama, pria sampai di bandara. Di hotel, Anjay yang melihat Sarma terlihat gugup bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Tidak biasanya kau gugup seperti itu. Tetapi, Sarma berkata semua akan baik-baik saja. Dia hanya gugup di pekerjaan terakhirnya. Pada jam yang sudah ditentukan, akhirnya mereka semua mulai bergerak. Wasem mempersiapkan semua anggotanya dan pegawai toko perhiasan. Run fair juga diperintahkan untuk mengawasi jalan oleh Wasem. Tak lama, dia memasuki mobil bersama Santi. Tak lupa, sniper pun sudah pada posisinya. Eh, 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 seh, seh, bentar, bentar. Ini maaf lo ya, maaf. Sniper kan tugasnya penembak runduk gitu kan ya? Nggak boleh ketahuan sama musuh posisinya kan? Nah, kalau ente posisinya nembak kayak gitu, malah kelihatan mau nembak bebek-bebekan di pasar malam, pak. Deeeh. Di dalam bus, Sarma terlihat tersenyum. Tak lama, Bis pun berhenti di depan kantor polisi. Sarma mengatakan kepada anak buahnya bahwa dia akan meminta bantuan dari pihak kepolisian setempat dan menyuruh rombongan untuk pergi duluan dan jangan keluar dari Bis sebelum ada ababa darinya. Bis pun pergi meninggalkan Sarma dan dengan konyolnya, Sarma bertanya kepada polisi di sana. Pak, dimana ya toko yang jual rokok Magnum Ketengan? Setelah beli rokok Magnum Ketengan, terlihat Ranfer dan Shanti menjemput Sarma. Ternyata, Sarma dan Shanti selama ini adalah anak buah dari Anjay yang sengaja dimasukkan ke dalam kepolisian untuk memantau dari dalam. Mereka pun langsung menuju ke rumah penyimpanan untuk melakukan pengledahan. Di sini, Anjay and the gang mengaku sebagai CBA dan akan menyita perhiasan di sana karena diduga ada penggelapan pajak dan hasil pencucian uang. Sedangkan di toko perhiasan, Wasem mulai bingung karena orang-orang di dalam bis tidak juga keluar tanpa tahu bahwa Anjay and the gang sudah berhasil menggasak semua perhiasan di rumah penyimpanan. Dan sekali lagi, Anjay berhasil membodohi CBA dan kepolisian. Tak lama, terlihat Anjay pergi dari persembunyiannya untuk pergi ke suatu tempat. Wasem yang sudah kehabisan kesabaran akhirnya bertanya kepada salah satu orang di bis. Orang itu berkata bahwa dia dari CBA dan akan melakukan penggerbekan, tetapi atasannya tidak kunjung datang. Akhirnya, berita penggeledahan CBA di rumah penyimpanan sampai ke telinga Wasem. Di sini, Wasem mulai menyadari bahwa dia sedang dibodohi dan tertipu oleh rencana Anjay. Di sini, Wasem bertanya kepada anak buahnya, ada berapa orang di tim kita untuk misi ini? Anak buahnya menjawab, Siap pak, ada 27 orang pak. Wasem menyadari bahwa Ranfer adalah pengkhianat, jadi orang dalam misi ini hanyalah 26 orang. So, spesial 26 yang dimaksud oleh Anjay adalah anggota CBA yang ditipu oleh Anjay dalam perampokan kali ini. Epic bener. Di bandara, terlihat pria yang sedang menunggu seseorang. Tak lama, Anjay datang. Ternyata pria bersedia pergi bersama Anjay cinta sejatinya yang baru saja melakukan perampokan terbesar dalam sejarah India. Dan filmnya pun berakhir. Eh bentar, masih ada scene di post after credit coy. Beberapa bulan kemudian, terlihat Wasem menjalani kehidupannya kembali, menjadi seorang ayah dan menjadi suami dari istri yang bempernya gede. Tak lama, Pak Pos datang dan mengatakan bahwa Wasem mendapatkan kiriman uang sejumlah 100 rupiah. Di dalam suratnya tertulis bahwa Anjay mengembalikan uang Wasem yang kemarin. Dia tidak tegah mengambil uang hasil kerja keras petugas cujer seperti Wasem. Kembali lagi, Wasem dipermalukan oleh Anjay. Di akhir film, terlihat Anjay dan timnya sedang berada di pertandingan kriket. Terlihat dari pakaian penonton lain, mereka sedang berada di sebuah negara timur tengah. Dan, mamat. Wow, mulut sampai kering ngomong terus dari tadi. Gimana menurut kalian film ini? Menurut om, alih cerita film ini cukup banyak plot twistnya dan endingnya sedikit susah ditebak. Walaupun, gak sesusah film-film macam Ocean Series. Tapi, oke lah. By the way, bagi kalian yang suka dengan film Asia, bisa mampir ke channel temannya Om ya. Om John Story, link di deskripsi. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketikulan video-video terbaru dari channelnya Om Brewax Story. Terima kasih sudah menonton Om Brewax Pamit. Dirmi latihin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.